Intro Halo Foodies, hari ini kita ketemu lagi nih sama Om Di yang akan ngajak kalian nyari bukaan di kawasan Cepaka Putih Raya Jakarta Pusat Nah kalau mau buka puasa sih emang enaknya cari yang seger-seger ya Foodies ya Tapi ada yang spesial gak sih nih kali ini? Siap-siap buka puasa beli jajanan apa ya, banyak banget, banyak yang menarik Kayaknya yang itu seger nih, let's go Foodies, Om Di tau aja deh ya yang bikin tenggarakan lega saat berbuka Ini dia aneka, El siap saji dengan varian rasa pilihan Harganya receh banget Foodies, cuma 10 ribu Ayo Om Di mau yang mana nih? Tentukan pilihan ya, jangan sampai diserbu semuanya Biasanya kan kalau lagi puasa begini, bawahannya nafsu mau borong kayak Foodies ya Kayaknya Foodies, saya tertarik sama yang marki sablewanya Oke Foodies, ini namanya self-service ya Wow, this is so nice Keliatannya seger banget Oke mantep Om, kalau es leci jeliknya dibungkus sendiri ya Yuk kita cari yang lain Sekarang saya udah ada di bubur kampiun Hidangan bubur kampiun terdiri dari campuran beberapa jenis bubur yang berpadu dan menghasilkan cita rasa manis serta lembut Isinya ketan putih, kolak pisang, bubur kacang hijau, ketan hitam, bubur mutiara, bubur sum-sum, sari kaya dan candil hijau yang diolah pisang pandan Lengkap ya Nah karena berwarna hijau, penampilannya jadi beda sama bubur candil kebanyakan Terakhir bisa dikasih gula merah nih sama santan Pedagang bubur kampiun biasanya memasak berbagai campuran bubur kampiun secara bersamaan di panci yang berbeda-beda Foodies Karena untuk membuat bubur kampiun yang komplit-plit-plit setidaknya ada 6 jenis bahan yang harus dimasak dalam 6 panci berbeda di atas 6 tungku secara bersamaan Kebayang gak tuh Foodies? Mantep ya Gimana gak lahan sih coba Oke Foodies, this is bubur kampiun Asli dari Bukit Tinggi Tidak hanya bubur kampiun Foodies, ada juga mie tahu dan lupis Semuanya makanan khas Bukit Tinggi, rancang banget Harganya receh pula, bubur kampiun dan mie tahu 15 ribu aja Kalau lupis 10 ribu Foodies, kuy ah udah gak sabar nih kayaknya ya Mantep banget nih semuanya Eh udah apa dong nih ngomong-ngomong, kita mulai dari es dulu ya om Rasanya seger, manis, terus dia ada belewahnya Ini bener-bener menu yang pas banget buat buka puasa Semua esnya seger banget Foodies Walaupun cepet saji, tapi karena diminu pas buka emang juara ya rasanya Dan karena selain airnya yang terasa manis, posongan buahnya juga enak banget Nendang deh pokoknya Sip, saatnya kita mencoba salah satu makanan khas Sumatera Barat It's Bubur Kampiun Yang saya rasain, emang rasanya ini semua benar-benar jadi satu Saya bisa ngerasain kuah dari kolaknya Candilnya juga dengan pandannya karena hijau Tadi warnanya dipake pandan, itunya juga berasa banget Ketannya juga lucu juga nih rasanya nih Bener kan Foodies, Bubur Kampiunnya juara rasanya Meski semua dicampur, tapi masing-masing rasa tuh tetap menonjol gitu Foodies Dalam setiap suaban Nah kalau mie tahunya ini juga gak kalah lazis Perpaduan kacang, mie kuning, tahu, tulur, sayuran, dan kerupuk dipadu dengan bumbu yang khas, hmm lambak benar Bumbunya enak, sambal kacang gitu, cenderung agak spicy Eh kalau Blue Piesnya gimana om? Kayaknya endol juga nih Enak pak Blue Pies itu terbuat dari ketan, dipake kelapa, makanya harus pake ini gula Gimana Foodies? Enak banget kan semuanya? Gak perlu jauh-jauh ke Bukit Tinggi lagi Beli aja di poster Cepaka Putih Rasanya juga otentik kok Dan harganya receh, tapi rasanya gak rejehan